selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube saya bangpam, cinta tanaman semoga kalian sehat semua hari ini yups, aku lagi ada di ini, taman bukan taman ya, hidroponik ini sang pemiliknya, oke kenalan dulu bang namanya bang dedy hidroponik bang dedy ya jadi sebenarnya guys aku kenal sama dia ini kebetulan ya, jadi dulu awalnya memang kerja di saya kerja di gojek kebetulan saya dapat order abang nih betul, makanya aku simpan tuh nomornya order ini PHD yang dimayang itu dah lu tadi tanyain kan sebenarnya kenal nama dia gimana jadi karena aku simpan, jadi kontaknya tersimpan kan, boleh di cek di hp itu namanya masih, maaf ya bang ya gojek driver waktu liat snap-snap nya kan, baru liat nih kayak gini nih, dia sering posting-posting oh ini ternyata sekarang mainannya kayak gini kayak gitu kan memang udah gak di gojek lagi bang? enggak tinggal bajunya doang oh tinggal bajunya doang guys gitu kan, jadi dia juga ada channel youtube channelnya apa bang namanya bang? dedy hidroponik oke, dedy hidroponik jadi kalau kalian mau tau lebih detail nanti bisa nih buka aja channelnya dedy hidroponik kayaknya sih, kalau aku ketik cuma dia ada yang namanya dedy hidroponik ya bang ya di youtube itu nah, kalau hari ini sih aku mau cuman apa ya, secara umum gitu ya mau tanya-tanya kayaknya sih lebih ke peluang bisnis sih guys bukan lebih ke teknisnya ya kalau mau tau lebih detail tentang teknisnya bagaimana mulai dari awal budget segala macem kalian bisa lihat di channel youtube abang dedy apa dia namanya? dedy hidroponik dedy hidroponik jadi, oke deh bang awal nih pertanyaan pertama kepikiran buat ini itu apa tuh bang? kepikiran buat hidroponik? kemarin itu sebenernya hobi ya hobi hobi dengan apa namanya tanaman-tanaman sayuran kemudian saya juga sharing-sharing juga ke tempat-tempat hidroponik yang ada di provinsi Jambi kemudian saya tertarik walaupun waktu itu saya gak tau nih mau dipasarin kemana yang penting saya jalani dulu dengan modal seadanya itu pun dari kayu ya untuk meja hidroponik kalau instalasinya itu masih di gojek atau? sudah gak di gojek lagi oh udah gak kerja di gojek baru mulai coba ini terus lanjut bang jadi tadi awalnya instalasi kayu jadi cuman hobi ya? bukan sarjana pertanian? bukan ya? bukan saya pendidikan kimia backgroundnya pendidikan kimia SPD guys teman gak guru ya? enggak ya? pernah jadi guru oh pernah pernah jadi guru iya 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 jadi ini tadi awalnya tadi hobi terus tanya-tanya teman berarti semua otor didak ya? otor didak otor didak tapi sharing-sharing sama teman oke jadi terciptalah ini udah ada berapa meja bang coba di syuting semua ini disini ada tiga instalasi ya? mas ya kalau untuk meja instalasi ini kita punya 6 6 ya ini di rumah tetangga ya? ada tiga kemudian di rumah kakak saya ada tiga juga jadi total lubang tanam itu 1500 1500 satu mejanya 250 250 jadi teman-teman nih lihat nih kalian bisa lihat nih ini kita nih ada di atas nih teman-teman jadi ini termasuk ini sih kalau aku bilang termasuk urban farming ya cuman bedanya dia lebih ke hidroponik kenapa aku bilang urban farming? ya karena memang dia di lahan sempit dia apa ya hanya ini lokasinya segini nih paling berapa nih? 4 x 6 gitu ya berkisaran ya lebih kurang lebih kurang 4 x 6 dan ini di atas dak ini guys bukan di bawah kita ada di atas jadi kebetulan rumahku tuh ada cara ukurnya kayak gini kita tidak bisa jari-jari kalau itu kita rejeki langsung mau butuh budget kan bisa-bisa nih bisa kita lagi ya nih kita lihat kayak gaya bang boleh-boleh sangat boleh sangat boleh jadi gini bang sebenarnya ada satu pertanyaannya yang mau aku tanyain kalau aku nilai lihat nih konten-konten abang beberapa kali bang bilang kalau mau bermitra itu maksudnya gimana tuh bang? jadi gini kalau kita kan untuk pasar kan sudah banyak pasar ya bapak supplier kemudian ada juga yang individu oh gitu nah sayur kita ini sebenarnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar itu jadi kita kepengen teman-teman yang ada di provinsi Jambi gabung sama kita join oh gitu join dalam artian standar sayurnya itu standar jadi hidroponik cuma mereka gak usah khawatir untuk pemasaran jadi langsung jual ke kita aja nanti oh gitu maksudnya misalnya nih misalnya nih aku punya apa maulah nih join atau mau buat nih jadi maksudnya nanti bisa minta tolong bimbing abang dari mulai awal terus nanti kalau pas panen aku juga gak pasti pening lagi nih harus ku lempar kemana nih sayur gitu bisa hubungin abang oh gitu teman-teman tapi itu tadi harus standar didedihidroponik jadi bibit itu harus sama mereknya kemudian nutrisi itu pakai nutrisi yang didedihidroponik oh gitu oh gak maksudnya gak semua hidroponik sama standarnya gitu ya gak semua sama kalau untuk nutrisi kita beda-beda juga kalau nutrisi kita racik sendiri aku tadinya kepikiran gini bang kalau misalnya makin banyak nih hidroponik abang tersaingin enggak gitu ya enggak enggak ya karena sejauh ini memang permintaan masih kurang masih kurang permintaan banyak tapi ketersediaan sayur kita masih kurang dengan 6 instalasi ini masih kurang gitu jauh sangat kurang saya pikir susah banget tuh bang jual ini sayur karena kan hidroponik beda ya dengan sayur biasa yang kita beli di mamang sayur kan beda ya pasti kan kualitasnya beda kalau gak salah 25 ribuan ya 1 kilo abang bilang di panten abang itu kalau untuk individu ya kita jual umumnya gitu ya tapi kalau untuk supplier itu lebih lebih murah lagi kalau di mal berarti lebih mahal lagi kalau di mal kalau gak salah ya per 1,5 on 6.500 woy gila guys per 1 on on gitu mainnya ya iya cuma kalau di supermarket itu atau di mal itu dia sistemnya oh gitu oh gak habis resiko kita oh gitu jadi memang masih kurang ya ini bang ya masih kurang karena gini aku pernah punya temen dia memang bingung saya gak tau apakah memang standar dia yang kurang pas di pasaran ya yang aku lihat sih memang dia instalasinya gak seperti ini dia pake apa sih bang yang kayak apa dia pokoknya gak ada mesinnya dia gitu aja langsung gitu tanamannya selada juga ya kalau aku lihat gemuk-gemuk seperti ini ini kan usia berapa minggu ini 2 minggu kalau dia bisa terbiasi segini juga nih man benar waktu itu kayaknya dia terkendala disitu pemasaran tapi abang bisa jamin kalau memang dengan standar kualitas jadi hidroponik gitu ya mungkin dia strategi pemasaran strategi bisa jadi jadi udah berapa bulan nih bang jalanin ini kalau saya mulai coba-coba itu bulan 8 ya Agustus 2020 2020 kemarin cuma saya giatkan itu mulai Desember Desember itu mulai nambah instalasi kemudian memaksimalkan apa namanya rolling tanam maksudnya rolling tanam apa nih apa namanya itu ya sistem pergantian tanam oh iya iya maksudnya jangan sampai ada instalasi ini kosong gitu ya oh gitu teman-teman jadi waktu harus di manage juga gitu ya kalau konsumen kita itu kan pengennya tiap hari ya oh gitu jadi tiap hari harus ada sayurnya betul jadi gimana dengan lubang tanam yang sedikit ini kita bisa memanage panen tiap hari oh iya kalau kita salah misalnya nih aturan kapasitas kita 5 kilo per hari panennya kita panen 10 kilo atau 15 kilo tentu hari berikutnya kosong tuh betul oh iya kita harus mempertimbangkan disitunya iya iya kemudian kita harus mempertimbangkan bobotnya hmm bobotnya sangat penting kenapa sangat penting karena jumlah lubang tanam terbatas ini kita harus mempertimbangkan bahwa dengan jumlah sekian kita harus panen tiap hari oh iya asik sih ini usia berapa nih ini bang ini pada hari nih pada hari disini ya boleh aku angkat boleh oke jadi kayak gini nih teman-teman ini apa medianya nih ini rokul rokul namanya ya iya memang kayak apa busa gitu ya bang ya iya kalau rokul ini daya serapnya sangat tinggi daya serap airnya jadi nanti media dia sampai sebesar ini sampai panen memang cuman ini boleh diangkat memang cuman rokul itu memang cuman rokul tapi dia sekali pakai sekali pakai nanti kalau panen udah cabut gitu ya kalau kita jual itu sama akarnya kita tinggal cabut iya jadi ini dua minggu ya dua minggu semingguan lagi panen lebih kurang seminggu lagi panen jadi ini sangat bersih dan kalau panen itu kita pas ada yang musan kita langsung panen jadi sangat segar betul jadi gak harus dipanen semua gak ya ketika orang dateng baru kita ambil jadi teman-teman buat sahabat yang ada di Jambi kalau misalnya bingung nih cari sayur kualitas hidroponik yang baik boleh kesini ini apa nama larongnya tepatnya alamannya jalan nusa indah 2 jalan nusa indah 2 lorong apa tadi yang ada nama lorong kayu manis 2 oke lorong kayu manis 2 perumahan ini jadi ya Jumilang Asri Jumilang Asri kalau misalnya kalian ini bingung ya kan atau lihat di channel jadi hidroponik di situ juga ada kontak WA-nya jadi sejauh ini pemasaran yang paling kenceng nih wang penjualannya itu ke umum atau ke pasar kalau saya ke supplier oh supplier pasar tradisional pasar tradisional kalau disitu berarti sistemnya drop ya panen sekian banyak langsung walaupun mungkin gak sampai 25 ribu gitu ya dan itu kalau abang tanya sejauh ini habis terus habis di pasar itu habis terus ya habis jadi itu kekurangan kekurangan ya jadi walaupun kalian mau main channel di pasar tradisional berarti gak usah takut kadang-kadang memang disitu bang masalahnya di penjualan yang paling sering saya kira gak ada masalah ya gak ada masalah yang masalah itu kadang mental kita itu menjadi masalah daun duluan kita banyak mikirnya jadi ya apapun yang kita inginkan yang gak jadi kalau banyak mikirnya asikos itu kata-kata motivasinya belum apa-apa udah takut duluan ya jalani aja kalau saya kemarin train error ya ayu cuma 100 lubang tanam alhamdulillah sudah nambah kemarin itu sebenarnya kan teman-teman kita udah lama nih rencana tapi 2 hari yang lalu juga gagal lagi katanya pasang instalasi itu instalasi ini juga iya instalasi instalasi orang mau buat hidropon nih iya saya bantuin dolar nanti itu mitra kita sih sebenarnya mitra juga ya oh gitu buat berapa ini instalasi dia 250 lubang tanam lebih gede berarti oh 1 meja lah gitu ya oh dia ada 4 meja semua disambung pipanya oh gitu panjang 8 meter jadi nanti bibit nutrisi segala macem itu rekomen dari abang iya abang menyediakan atau hanya merekomen sebenarnya saya merekomen saya pakai bibit ini oh gitu tolong pakai bibit ini biar sebisa mungkin kualitasnya standarnya sama untuk nutrisi harus dari Dedy Hidroponik Dedy Hidroponik ya karena nanti beda nutrisi beda pula kualitas nutrisi abang beli atau udah produksi sendiri kalau saya racik sendiri kalau racik sendiri teman-teman boleh nih ini ilmu kimianya mulai dipakai di sini racik sendiri jadi gitu ya teman-teman kalian kalau mau mencoba memulai lu dah kalau mau dah boleh karena kita ya biasa di kantor kadang pulang pulang dari kantor kan gak ada kegiatan gitu ya sangat bagus itu masih inilah masih mencari-cari apa sih yang cocok gitu kan untuk kegiatan-kegiatan ini asik sih kalau sistem ini DFT ini bisa ditinggal oh gitu ini sistem DFT namanya iya kalau mati listrik airnya tetap ada di sini menggenang oh gitu ya tapi ketika listrik hidup nanti dia mengalir gitu iya untuk sirkulasi ini ya iya iya oksigen terlarut ya ini ini pasokan airnya ya bang ya ini diganti berapa minggu sekali itu ditambah oh ditambah bukan diganti kalau yang seperti ini ini udah boros nih oh gitu airnya tiap hari harus ditambah harus ditambah 20 liter per hari jadi nutrisinya dimasukin di air gitu iya setiap penambahan air itu ditambah nutrisi juga iya iya aku pernah kepikiran gini sih teman-teman ya sekali aja sama bang ini juga kalau misalnya nih kita buat di atas kolam lele gitu bau gak ya sebenarnya itu kan nutrisi tuh iya itu ada si aquaponik ya oh itu namanya aquaponik tapi saya belum kesana belum pernah di sana ya jadi fokus untuk sayur aja dulu kenapa hanya selada bang kalau misalnya kayak kangkung gitu gak pernah coba kangkung belum kemarin coba pak coy pak coy itu saya kalau untuk jambi agak kurang peminatnya kurang oh berarti selada yang banyak peminat banyak-banyak mulai dari cucu nenek kebab kemudian ayam jepre restoran juga bisa saya belum masuk ke restoran ini bang karena mau kenapa saya gak masuk ke sana karena saya saya ini masih sedikit oh gitu takut ketika mereka minta banyak ya betul-betul jadi sebenarnya masih masih sangat besar peluang untuk hidroponik ya masih sangat besar sampai kapanpun karena bang kelebihan hidroponik ini dari sayur tradisional lah ya maksudnya petani konvensional yang di tanah kalau kita gak peduli musim bang oh iya betul jadi kalau yang konvensional ini menurut cerita kalau mereka musim hujan itu gak bisa panen betul nah disana hidroponik tetap bisa panen betul-betul dan harganya juga stabil kalau yang konvensional itu kalau musim hujan dia mahal harganya bang karena ketersediaannya sedikit kalau dia musim kemarau dia banjir betul kalau yang hidroponik mau musim hujan mau musim kemarau tetap stabil tetap stabil dan yang kedua sih mungkin mungkin bahwa bukan merendahin konvensional ya pasti kualitas lebih bagus lebih bersih kali ya bang saya juga anak petani sih bang tapi konvensional makanya lihat yang kayak gini nih apa ya masih agak gimana gitu dari kecil sering dibawa ke ladang kenapa nama nama channel saya jadi anak petani tapi yang ini kan bisa masuk klasifikasi apa apa sih namanya urban farming nih petani kotan ya bang jadi memanfaatkan lahan yang sempit dan ya putus skill juga sih teman-teman cuman gak sesusah itu kalau sudah kita jalani pasti bisa ya yang sulit itu pikiran pikiran yang membuat kita sulit sendiri ya pikiran oke jadi itu ya teman-teman ya rasanya sih udah lumayan banyak informasi yang kita dapat dari bang daddy jadi untuk informasi lebih lengkap kalau kalian mau coba-coba nih kalau misalnya berani bisa juga lihat di channelnya per bulan apa per bulan iya oh lu tanya aja gak apa-apa dah ini aku kebetulan sama teman aku nih mau tanya dia om set per bulan ya bang sebelum ditutup bang oke saya kalkulasiin dari lubang panam aja ya aa jadi saya punya 1500 nih lubang tanam 6 meja 6 meja oke jadi satu lubang tanam itu saya tandatkan 1 on 1 lubang tanam ini sampai panen nanti kayak gini naik lagi seminggu 1 on 1 on lo kalikan aja dah berarti seribu berapa tadi 1500 1500 1 on jadi lebih kurang 150 kilo ya 150 kilo itu per bulan per semuanya jadi kalkulasi seperti itu aja biar moda ya jadi 150 kilogram ini kali 20 ribu 20 ya kita ambil rata-rata aja 3 jutaan jadi sekitar 3 jutaan 3 jutaan eee kos bayang operasi kalau operasional satu meja itu paling banyak itu 1 ribu 106 meja 600 ya 600an ya jadi dia masih terima bersih uang bantan guys lumayan sih kalau untuk kerjanya ya kita bisa pakai kemeja sombong nih guys bisa pakai kemeja kalau mau ganteng ya kan kalau mau ganteng bisa pakai kemeja ya kita gak ada cangkul gak ada betul nyiram-nyiram gak ada oh dia gak pernah siram ya enggak karena sudah air ya tapi tadi aku lihat ini agak-agak kayak basah gitu itu ada oh enggak itu asiknya sih dia gak ada siram-sirap dia ada cangkul-cangkul jadi tiap hari cuma ngecek iya cek air cek air waktunya panen-panen paling pembibitan pembibitan beli udah jadi atau masih biji masih biji terus ditaruh di apa tadi namanya di rokul di rokul itu taruh di situ gitu ya tuh udah lu udah puas belum satu bulan itu hitungan sekitar satu bulan ya bang bisa onsetnya 3 jutaan aku bilang modal awal dulu berapa bang kalau per meja ini lebih kurang 2 jutaan satu meja ini satu meja ini berapa lubang tanam 250 250 2 jutaan lumayan besar sih bang tapi udah balik lah ya dengan jalan dari bulan berapa bulan 8 ya iya kalau modal sih belum balik belum ya karena kan kita fokusnya Desember ya oh iya dan untuk rotasi tanam kita baru belajar bisa panjang tiap hari kita baru belajar sambil berjalan kemarin bang ya bikin terus intinya sih terus belajar lah terus belajar iya sebenarnya bisa dihemat sih bang ini bisa di belah dua nih tipanya nih jadi bisa dijadikan belah oh gitu karena kita berproses ya iya betul lama-kelamaan kita belajar terus belajar terus ya gimana nanti kita bisa menghemat biaya untuk instalasi ya ini bisa di belah dua lagi sebenarnya bisa di belah dua tapi mungkin pipanya lebih besar ini lebih besar dikit ya pipa ini juga bisa pipa segini juga bisa ini belah dua kemudian di atasnya di kasih seterokong seterokongnya dilobangi untuk tempat ini oh gitu iya 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 jadi satu pipa bisa dua instalasi dua ini dua apa namanya tuh artinya untuk pipa ini setengah kita dapatnya bisa dari ini harusnya habis mungkin sekitar 10 bisa jadi 5 gitu ya dari awal memang semua instalasi kerjain sendiri iya dibantu sih tapi dibantu kayak jangan pipa-pipanya iya maksudnya kan abang yang punya set abang yang punya ini kalau kena itu wajar ya mungkin bisa kerja sendirian susah oke guys rasanya sih udah cukup dulu udah lumayan banyak nih sebenarnya disana ada tiga meja lagi disana itu isinya selada juga bang ya selada semua ada juga untuk rotasi tadi ya bang ya disana mungkin sebesar-besar ini juga atau lebih besar dari ini lebih kecil lebih kecil dari sini jadi gitu teman-teman ya kalau kalian mau mencoba hidroponik bisa hubungin bang Deddy atau coba-coba sendiri juga dia gak akan takut kesaingi karena memang peluang maksudnya permintaan pasar itu masih masih sangat banyak kekurangan ya bang ya itu dulu ya teman-teman terima kasih banyak loh aku bang Deddy ya udah bisa datang ke sini diterima dengan baik dan kita sharing ya karena ini masih satu genre lah pecinta tanaman juga intinya hobi bertanam-tanam seperti ini walaupun cara dia berbeda jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya jangan lupa kalian kunjungin juga channel youtube-nya bang Deddy Hidroponik ketik aja Deddy Hidroponik nah disana kalian bisa tahu informasi lebih detailnya lagi nah jangan lupa juga klik like share and subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari pemuda pengangguran oke ya keren-keren oke sim